Aku haus sesuatu, aku minta daging. Aku haus sesuatu. Aku minta daging. Aku minta daging. Cepat. Enggak, kita enggak ada yang bawa daging. Cepat. Enggak, kita enggak ada yang bawa daging. Berarti yang dimaksud dari tadi adalah kamu itu bukan asli dari sini, kan? Kamu merupakan sosok yang sengaja dihadirkan di tempat ini. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Tak lama kami bersiap memulai penelusuran seketika sesuatu mengalihkan perhatian kami dan menjadi pembuka penelusuran malam ini. Wah, sumpah, jujur, aku kaget banget. Karena ini pertama kalinya ada kejadian yang kayak gini. Kayak tiba-tiba kita lagi briefing. Briefing kayak biasa aja pada umumnya. Kita briefing. Tiba-tiba di tengah briefing. Karena ada langsung ada komunikasi dengan salah satu sosok yang menurut aku cukup mengganggu di tempat ini juga. Karena sampai yang ngebawa kita tuh ke belakang, ke area belakang rumah yang... Wah, aku pun belum tahu gitu kan mapping rumahnya kayak gimana. Tapi aku langsung dibawa sama sosok itu ke sana dan aku kaget banget sih. Bukan, aku merasa terganggu. Sampai kita ngangguk. Oke. Boleh? Kalau ada yang mau disampaikan, boleh. Sampaikan, tapi kalau tidak... Tapi secara baik-baik ya. Aku haus sesuatu. Aku minta daging. Aku haus sesuatu. Aku minta daging. Aku minta daging. Paham. Nggak, kita nggak ada yang bawa daging. Paham. Nggak, kita nggak ada yang bawa daging. Entah apa yang terjadi, namun yang pasti keadaan kembali kondusif dan terpaksa penelusuran pun kami mulai. Dia ngasih tahu kalau... Dia merasa terganggu. Terganggu atas kedatangan kita. Dia meminta sesuatu. Minta daging. Minta daging. Tapi emang kita nggak ada yang bawa. Nggak menyiapkan apapun. Tapi anehnya... Bukan ke dalam rumah, nih. Dia malah ke tempat yang di luar rumah. Tadi kita ngelewatin rumahnya, malah. Iya, iya. Tempelan. Kan Anda emang tadi kakak kenapa? Soalnya lagi ngobrol. Tadi pada saat... Sampai Ega, ya. Ega lagi komunikasi. Ega lagi meeting, ya. Lagi berefix. Emang misalnya di belakang itu... Saya udah minta sosok. Dengan... Bukan... Bukan laki-laki yang biasa kita temuin pasir. Visi. Terus? Melainkan sosok laki-laki dengan jubah. Jubah kayak... Bebentuk seperti... Jagoan zaman dulu. Hah? Nah, kayak pesilat zaman dulu. Oh, jawara. Tapi pake jubah. Pake jubah. Nah, posisinya... Masih ada di belakang kita. Dia tadi pada saat... Meeting itu udah ada di belakang saya, Pak. Saya... Oh, sudah seperti melihat kita. Sudah memantau. Tau kita agak geser sedikit kali ya, Kak, ya. Biar ada ruang juga. Pelan-pelan. Kalau buat aku sih ini ngeganggu ya. Karena secara fisik... Dia maksa untuk masuk... Dan itu kan tanpa permisi. Iya. Bener-bener langsung ngelukain. Dan sosok ini... Dulunya itu adalah... Suatu pegangan yang... Lu menempat di tempat tinggal ini, Fas, ya. Pegangan. Apa ya... Ageman atau... Ada suatu sosok yang memang... Emang dipegang sama sih... Untuk menjaga gitu ya. Menjaga. Nah... Dia lebih kewibawa... Sama untuk proteksi. Untuk penjagaan. Nah... Dia sampai saat ini meminta suatu sajen... Atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan daging... Ataupun yang berbau amis. Oke. Tapi Kananda... Kananda bilang kalau dia adalah sosok pegangan ya. Sosok penjaga. Itu dari pemilik yang mana, Kananda? Pemilik yang lama ini. Yang menempati bangunan ini, Fas, ya. Yang bisa kita bilang dia mempunyai jabatan. Oke. Oh... Dia mempunyai jabatan. Nah... Setelah jabatan... Setelah dikosong... Dia sudah tidak dikasih sesuatu lagi. Makanya dia mencoba untuk masuk saya... Untuk komunikasi sama saya... Meminta sesuatu kayak gitu. Sebentar. Berarti dia biasanya dikasih sesuatu. Setiap. Apa? Tiba-tiba sosok astral yang tadi mencoba berkomunikasi kembali. Ada sosok yang berkomunikasi dengan Kananda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya... Kenapa? Ya... Aku minta sesuatu sebelumnya. Aku sudah dikasih sesuatu setiap malam Jumat. Aku minta sesuatu sebelumnya. Sudah diberi sesuatu setiap malam Jumat. Tapi maaf... Kedatangan kami di sini malah untuk... Hanya ingin bertukar informasi. Ya... Kami tidak ingin memberikan apapun itu ke siapapun. Ingin mengetahui apa soal? Ingin mengetahui soal sejarah bangunan ini atau tempat ini. Lalu... Kenapa tempat ini itu dianggapnya angker sama warga sekitar. Ya... Emang banyak sosok pengganggu yang ada di sini. Sama kaya... Berarti yang dimaksud dari tadi adalah... Kamu itu bukan asli dari sini kan? Kamu merupakan sosok yang sengaja dihadirkan di tempat ini. Ya... Ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Nanti kamu akan menemukan sesuatu di wilayah ini. Tak lama setelah berkomunikasi sosok ini pun pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenar... Ini sosok yang sama... Sama yang tadi atau beda? Ya. Sama-sama. Oh sama. Sama. Makanya tadi juga mungkin posisi dia membungkuk, menutupi. Karena memang jubahnya menurutku jubah yang agak beda ya. Seperti sesuatu kain yang memang diikat di badannya. Betul. Dan... Oke. Mungkin... Kakak juga istirahat. Untuk tempat ini sendiri sebenarnya kita memasuki ruangan yang berbeda dari rumah yang di depan. Iya. Kita sekarang berada di area dapur. Pada saat itu. Ini adalah dapur tempat untuk masak-memasak. Tempat untuk benar-benar menyiapkan makanan. Seperti ada kaca. Rumah di depan itu adalah rumah dinas atau rumah bekerja. Di area sini juga dulunya memang jelas banget ada kulkas, ada penyimpanan sesuatu barang. Yang tadi komunikasi sama kananda itu membawa kita kesini. Karena mungkin bau makanan atau tempat dimana persembahan sesuatu yang sengaja diberikan itu pastinya di daerah belakang sini. Tuh. Dan untuk lokasi ini sendiri kayak tadi pada saat kita ngelewatin, posisinya tuh di sini. Di sini persis. Itu ada satu sosok yang seperti memantau kita. Tangannya tuh megang kayak gini. Sosok laki-laki. Dan sepertinya memang sosok itu sosok yang biasa diminta untuk memantau. Makanya kenapa tadi pada saat kananda mengalami apa ya? Komunikasi. Dari arah depan tuh langsung bener-bener ngebawa kita ke titik ini. Karena jujur daerah ini seperti saat ini ya kita seperti tontonan untuk mereka. Jadi banyak sekali pas ya. Oke tapi jujur misi utama aku membawa ke Frisley dan kananda kesini adalah untuk mencari tahu sosok Mary. Mary. Ya yang aku dengar ceritanya dari warga sekitar itu sosok yang mengganggu di tempat ini. Cuma kalau sosok perempuan jujur saat ini tumben banget. Kita datang ke lokasi yang bener-bener minim banget sosok perempuannya. Kayak di sebelah sini pun hanya ada satu sosok yang, maaf ya kalau aku tirukan. Hanya potongan tangan yang seperti ini dengan sedikit wajah yang bener-bener ngeliatin kita pada saat posisi kita tadi berada di sana. Jadi emang mungkin mantau atau pemantau itu karena emang bener-bener sosok ini bukan asli dari sini. Sosok yang tadi kita komunikasi, sosok yang tadi meminta sesuatu itu tidak asli dari sini. Ini tuh dulu bekas bangunan apa sih Kak Frisley? Kalau yang aku lihat ini kantor dinas. Kantor dinas? Iya. Seperti... Camat apa-apa ya? Kelurahan. Karena orang-orangnya emang memakai seragam yang jelas sama semua. Coklat. Berwarna coklat. Berwarna coklat. Dan aktivitasnya jauh lebih banyak memang di area sini aja. Penuturan Frisley semakin memperkuat sebuah fakta yang coba ditutupi sebagian orang. Bahwa area rumah ini dulunya difungsikan sebagai kelurahan sementara ketika itu. Ini rumahnya mantan lurah. Mantan lurah kedua di... Yang di sini dulu ya cuma dia sama anaknya. Anaknya ada berapa ya? Anaknya lumayan banyak juga sih. Tapi... Makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang memang bukan asli sini. Yang memang diminta untuk di sini itu siapa yang minta? Untuk menjaga lah, untuk memantau lah itu siapa yang minta? Jadi sebelum ini kosong emang ada yang menempati yang bisa kita bilang mempunyai jabatan. Ya. Nah dia mempunyai suatu pegangan. Suatu pegangan yang pertama adalah untuk kewibawaan. Untuk kewibawaan. Dan ini untuk memantau bagi apa maksudnya dia. Kalau ada yang tidak suka dengan dia pasti ya. Oh seperti kiriman-kiriman. Oh dan si pemilik tempat inilah yang akhirnya memunculkan sosok-sosok itu di tempat ini. Betul banget. Ini lagi ada satu sosok yang meniru. Ya. Tapi pakai pakaiannya jelas banget jadi kayak... Maaf ya. Tapi kayak pakaian kerjanya. Jadi... Sorry aku... Aku ngelihat satu gambaran yang secara jelas banget Fasha. Ya ya? Ruangan ini. Di dalam sini. Ini merupakan kamar. Ini. Luang jelas banget. Tapi dia tuh ngasih unjuk lagi. Sosoknya sekarang lagi ada di belakang kamu. Tuh. Di belakang sini. Sosoknya itu... Di sini tuh jauh lebih banyak lagi-lagi laki-laki. Bentuk aktivitas bagi para sosok-sosok yang ada di sini tuh biasanya menjatuhkan atau memindahkan barang-barang. Seperti piring. Bahkan... Alat-alat makan. Atau emang membunyikan... Suara air. Ada suara air dari arah sana. Visi. Tunggu Visi. Mas siap. Ada sosok. Hah? Kan anda! Kan anda! Jangan naik! Aduh!